Halo selamat menikmati Jogja, saya Andi dari Jawara Media Gak semua orang yang ngerakit PC, ngebuat PC itu untuk gaming atau untuk 3D modeling Ataupun editing video kelas berat yang butuh multi core yang banyak Processor dengan kecepatan tinggi dan kemampuan grafik yang tinggi juga Gak semua seperti itu Masih banyak yang request PC bullet yang dengan kemampuan standar aja Dengan harga yang terjangkau Hanya untuk kerjaan kantoran, web browsing, ataupun desain-desain pakai faktor Dengan ink space atau color draw dan edit-edit foto tipis-tipis Sebenarnya kerjaan-kerjaan tersebut bisa di-replace oleh sebuah notebook anti-level maupun mainstream Cuman masih banyak yang berpendapat, saya pun agree ya Kalau PC rakitan itu masih punya keunggulan yang tidak tergantikan Ya saya juga setuju, memang peruntukannya berbeda memang ya Kalau kita gak mobiling harusnya desktop itu memang punya beberapa keunggulan yang memang tidak tergantikan Yang pertama masalah durabilitas ya Kalau misalkan sebuah kantor atau kalian di rumah ada kebutuhan komputernya cukup rutin harian Misalkan di kantor dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam sore sampai jam 5 Dalam waktu yang 1 minggu bisa 6 hari kerja dan itu bertahun-tahun Saya rasa durabilitas sebuah desktop PC juga pasti jauh lebih tinggi dibandingkan sebuah notebook Juga masalah fleksibilitas ya Fleksibilitas kalau kita ngomong, kalau kita kerja misalkan input data Ataupun pekerjaan yang butuh di depan komputer lama Kalau notebook ya memang terbatas banget ya Banyak terbatasannya ya Misalkan yang sederhana aja lah posisi monitor dan keyboard itu jadi satu Jadi kita tidak bisa menyesuaikan dengan si pengguna supaya senyaman mungkin Beda dengan sebuah PC desktop Bisa diatur jarak monitornya Atau mungkin bisa dinaik turunin sesuai sudut pandang yang pas menurut dia Juga posisi keyboard bisa ditarik sesuai Gimana sih yang pakai PC itu bisa senyaman mungkin dalam bekerja Terus yang terakhir mungkin masalah upgradable ya Notebook itu yang bisa saya diupgrade setahu saya cuma storage sama RAM-nya doang ya Tapi kalau PC desktop itu bisa rakitan ya Bisa diupgrade hampir semua aspek One day kita kebutuhannya meningkat Butuh kemampuan grafis tinggi kita bisa colok PGA card Atau butuh processor dengan kemampuan lebih tinggi kita bisa ganti prosesornya Intinya lebih fleksibel ke depannya lah Ya dan di video kali ini ada request juga Sebuah PC bullet dengan harga di bawah 5 juta Yang diperuntukkan untuk hal-hal seperti tadi yang saya sebutkan di depan Untuk harian kerjaan kantoran biasa Sudah jadi PC bulletnya disini Ini menurut saya cukup istimewa Apa istimewanya Abis ini kita akan bahas Di samping saya ada sebuah PC rakitan entry level Jadi speknya itu jauh dari high end ya Ini entry level harganya di bawah 5 juta Kalau nggak salah sekitar 4,7 sampai 4,8 juta Tapi ini cukup istimewa menurut saya Karena dengan harga segitu kita sudah bisa menggunakan Processor Intel dari generasi yang terakhir Generasi 12 alias Arderley Ya ini dia kita menggunakan Intel G7400 Yang secara segmentasi dia memang di bawah Core i-series ya Jadi kalau di Arderley Core i3 yang paling rendah untuk Core i-series 1200 ini di bawahnya Kalau Core i3 punya 4 Core 8 Thread Dia cuma punya dual Core 4 Thread Dan G7400 ini sudah memiliki sebuah IGP Intel UHD 710 ya Ya jadi sudah ada IGP nya Buat teman-teman yang nggak butuh kemampuan grafik tinggi Processor ini sudah menyediakan IGP nya Intel UHD Dan kita pasangkan dengan sebuah motherboard dari Asrock B660M HDV Ini pernah saya bahas di beberapa video yang lalu ya Tentang motherboard B660 yang termurah di market Terus untuk menghemat budget Kita menggunakan memori cuma 8GB 4GB x 2 Merknya Lexar Speednya 2666 Dan storage nya cuma SATA 120GB SATA termurah di market sekarang Kecil banget om Iya yang request juga minta nggak usah gede-gede storage nya Kita ikut aja untuk menekan budget ya Dan kita memilih casing yang compact ini Ini memang bukan mini ITX ya Cuma secara dimensi dia relatif lebih kecil dibandingkan casing-casing pada umumnya Ini mereknya Enlight Tipenya Lupa saya ya Enlight lah Sudah dilengkapi dengan sebuah philosophy Tulisannya 300W From factor nya SFX Dan PC bullet ini harganya di bawah 5 juta Alias 4,7 sampai 4,8 juta aja Ya yang request bullet ini minta bisa digunakan untuk harian Untuk kantoran, browsing, edit foto tipis-tipis Dan design factor inkspace Dan satu request yang belum saya coba Dia minta PC ini selain murah Juga bisa outputnya untuk 3 monitor Ya ini yang menurut saya agak sedikit berbeda request nya ya Minta outputnya untuk 3 monitor Dan kalau saya lihat-lihat memang di beberapa motherboard Adelaide Baik yang H6 10 maupun B6 6.0 Yang entry level sekalipun Ada beberapa brand yang sudah menyediakan 3 output monitor di motherboard tersebut Seperti motherboard ini Atrak B6 6.0 sudah menyediakan 3 output monitor Satu buah D-Sub VGA card Satu buah HDMI HDMI Dan satu buah display port Jadi kalau kita lihat di belakangnya back panelnya ini Sudah ada 3 output monitor Dan kita akan coba Jujur saya juga belum nyoba ya Bisa dipakai semua Enggak 3 output itu Kalaupun bisa Seperti apa settingnya Apakah cuma mirroring Atau bisa extended Abis ini kita akan coba Kita nyalain Kita lihat settingannya seperti apa Jangan kemana-mana Kita langsung colok PC tadi Tiga-tiganya Output yang disediakan oleh motherboard Kita pakai Yang pertama Satu buah D-Sub VGA output Terus HDMI Dan satu buah display port Dan kelihatan Tiga-tiganya monitornya langsung tampil Men-display Kalau kita lihat Di sini Mirroring ya Jadi tiga-tiganya ini Menampilkan gambar yang identik Kalau kita gerakin Mouse-nya Kursornya ada tiga Jadi ini tiga-tiganya Cuma di mirror Jadi mirroring lah Istilahnya Kita menggunakan Tiga buah monitor Yang dua ini merek T-Sonic 24 inci IPS Serinya VA241 Kalau tidak salah 75Hz Dan satu lagi Kita menggunakan Asus yang biasa Kita pakai harian Ini serinya Ini lebih besar ya 27 inci ya Kelihatan kan ya Itu serinya VGA275Q Tiga-tiganya 75Hz Dan Full HD Terus Berhubung Visonic ini inputnya ada dua D-Sub dan HDMI Jadi output D-Subnya masuk ke Visonic HDMI-nya masuk ke Visonic Dan kebetulan yang Asus ini Ada input dari display port Jadi kita masukin yang display port ke Yang Asus Dan langsung tampil Walaupun mirroring Abis ini kita akan coba install dulu Software dari Intel HD-nya Intel UHD-nya Terus kita akan lihat Setting-setting apa yang kita bisa lakukan Di tiga monitor ini Ketika kita hanya menggunakan Intel UHD 70 IGP-nya Intel Pentium G7400 Sudah kita download software-nya Sekarang namanya untuk Ngatur Intel IGP itu Namanya Intel Apa namanya Intel Graphic Commander ya Ya Intel Graphic Commander Seperti ini tampilannya Dan kita coba masuk ke menu display ya Di sini ada icon monitor Dan ada tulisan 123 Jadi ini artinya memang mirroring ya Tiga buah monitor ini menampilkan Gambar yang sama Dan kalau kita klik Di icon monitor ini Di tiga titik sebelah kanan Kita akan melakukan menu extend Dan kita akan coba Kita ambil menu yang extend all ya Extend all Dan ini jadi extended Kita bisa klik tombol icon identify Kita bisa tahu monitor mana 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 Jadi kalau kita lihat posisinya Harusnya yang satu di tengah ya Dan kita bisa mengatur posisi monitor ini Dengan ngedrag si icon monitor Di software Intel ini Kita coba buat posisinya yang Monitor satu di tengah ya Sesuai dengan posisi yang realnya seperti ini Dan kita identify lagi 1, 3, 2 Ya udah sesuai ya Jadi memang Yang satu di tengah Monitor tiga di sebelah kanan Dan monitor dua di sebelah kiri Harusnya kalau kita drag Mouse yang keluar dari monitor pertama Dia akan nyambung ke monitor kedua Sesuai dengan gambar ya Demikian pula kalau kita drag ke kiri Dia akan nyambung ke monitor ketiga Nah fungsinya apa? Fungsinya apa? Untuk extended ini Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi Sekaligus di tiga monitor yang berbeda Kita contohkan ya Misalkan kita mau ngetik dulu nih Pakai apa? WPS Office Kita ngetik di monitor pertama Misalnya di sini Oke Terus kita mau browsing misalnya Browsing di sini Kita browsing mau di Yang tengah Kita bisa browsing di sini Atau browsing di sini lah ya Terus di sini kita mengapain Misalkan apalah ya Misalnya browsing lagi Dengan browser yang berbeda Ini tinggal kita drag saja Dan kita sudah bisa Menggunakan tiga aplikasi Di tiga monitor yang berbeda Dan satu lagi ya Saya lihat-lihat di bentuknya Intel tadi Sebenarnya ini bisa Apa namanya Diatur orientasinya per monitor Jadi kayak yang Asus ini kan Memang bisa flip ya Bisa diputar monitornya Kita kalau lihat Konten-konten sekarang ya Kayak tiktok Ataupun real Di IG Ataupun misalnya di youtube Ada youtube short Ya itu orientasinya kan Sebenarnya vertikal Kita juga bisa mengatur Beberapa Misalkan kayak gini Ini kalau kita buat full ya Cuman kayak gini doang Cuman kita bisa atur Sebenarnya kita bisa atur Untuk bisa jadi Orientasinya berbeda Seperti ini monitor dua ya Kita coba atur orientasinya Menjadi Ini harusnya jadi Gimana kalau Portrait flip Apa portrait aja ya Portrait aja Nah Kalau monitor kalian support Untuk di flip Ini bisa enak banget Jadi bisa di flip Bentar Kayak gini Ini belum di oke tadi ya Kita portrait kayak gini Dan kita keep Dan kita bisa mendapatkan Orientasi yang Berbeda Dari monitor dua monitor Yang lainnya Ya Itu mungkin salah satu keunggulannya ya Jadi saya juga baru tahu ya Intel HD itu Selanjutnya bisa multi display Dan bisa diatur Sedemikian rupa Extend maupun mirroring Tapi abis ini Saya akan coba satu lagi Kita akan coba Menggabungkan dua buah monitor Menjadi satu Jadi kalau ini extended Ini Resolusinya sendiri-sendiri Ini full HD Ini full HD Tapi yang kita coba Kita gabungkan dua monitor Sehingga si Windows itu menganggap Monitornya cuma satu Dengan resolusi Gabungan antara dua monitor Abis ini kita akan coba Ya Sekarang kita akan coba Untuk mengcombine ya Menggabungkan dua buah monitor Menjadi satu monitor Dengan penggabungan resolusi Jadi kalau tadi Extended Saya juga tadi bilang Resolusinya tetap sendiri-sendiri Setiap monitor full HD Full HD Tapi kalau combine Itu bisa digabungkan juga Resolusinya Ternyata salah saya Kita hanya bisa maksimal Menggabungkan dua monitor ya Jadi tiga Bukan bisa Enggak tiga Cuma dua monitor doang Yang bisa Gak tahu nanti Kalau ke depannya Saya ada yang salah Monggo nanti komen di kolom komentar Saya juga soalnya Baru nyoba ini Ternyata harus di disable dulu Monitor ketiganya Jadi kita coba disable yang sebelah kanan saya ini Kita disable dulu Dan nanti disini ada keluar menu Combine display Kita akan coba combine monitor satu dan monitor tiga Dengan orientasi horizontal ya Ini nyamping ya Ya Coba kita coba Ya Dan ternyata bisa kita combine Jadi monitor yang dua buah Visonic ini Resolusinya dijadinya bergabung ya Kalau kita lihat resolusinya disini Adalah 3840 x 1080 Jadi 32 banding 9 Sedangkan yang ini Tetap Sendiri Jadi kita kalau lihat di softwarenya Intel Hanya ada dua monitor disini Kelihatannya Jadi kelihatannya cuma ada dua monitor Ini monitor satu Ini monitor dua Yang satu monitor ini adalah gabungan dari dua monitor Jadi kalau kita coba lihat Misalkan yang paling gampang kita buka YouTube ya Kita buka YouTube Cuma kita Jadi kalau kita browser kita buat full screen Dia akan langsung memanjang dan menyambung Jadi gambarnya itu menyambung ya Kalau kita misalkan disini kita Ini kan jadi perbandingannya 32 banding 9 ya Kita tinggal ketik di browser YouTube 32 banding 9 Kita akan coba Misalkan ini apa nih Oh cyberpunk nih Kalau kita buat full screen Maka dia langsung akan jadi satu Nyambung Beda dengan extended tadi ya Tetap itu independen secara resolusi Cuma kalau kita combine ini Secara resolusi jadi satu Sehingga kalau kita mempunyai konten Dengan aspek rasio yang sama Dia akan bisa memenuhi dua buah layar sekaligus Ini contohnya ini adalah cyberpunk Ini bukan game ya Ini YouTube Jadi enteng lancar jaya Kita lihat karena ini aspek rasio nya 32 banding 9 Ketika kita full screen di YouTube nya Dia langsung bisa memenuhi dua layar ini Ya lucu juga sih Saya juga baru tahu jujur ini baru nyoba Inter HD bisa multi monitor Dan kita bisa custom Kegunaannya macam-macam Bisa kita sesuai keadaan kebutuhan kita juga Habis ini kita akan coba buat beberapa kesimpulan kecil Ya dan akhirnya request dari yang minta PC boot ini Bisa kita fulfill Bisa tampil di tiga monitor Seperti teman-teman lihat tadi Kita bisa nampilin tiga monitor sekaligus Dengan berbagai setting kustomisasi Yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Jadi ini kita memanfaatkan tiga output dari motherboard nya Yang display port, HDMI, dan desktop Dan yang tiga tiga bisa tampil bersamaan seperti ini Dan bisa beberapa setting Seperti tadi kita lihat Bisa di mirroring, bisa di extended Bahkan bisa di combine seperti ini Dengan menggabungkan resolusi dua monitor jadi satu Ya mungkin banyak ya Mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang bisa Lebih nyaman ketika menggunakan multi monitor Setahu saya yang sering saya lihat adalah Mungkin para trader kripto mungkin ya Yang harus membuka beberapa exchange bersamaan Untuk memonitoring harga forex ataupun harga kripto Juga mungkin beberapa yang menggunakan beberapa aplikasi sekaligus Satunya Excel, satunya Word Mungkin seperti itu ya Atau mungkin perkiraan saya seperti yang ngelola online shop ya Dia butuh memonitoring beberapa market crash Di monitoring berbeda dengan tab yang banyak Dan ternyata solusi dengan Intel Alder Lake murah ini Pake Pentium G nya Alder Lake Itu bisa memenuhi kebutuhan itu Walaupun hanya menggunakan IGP nya Tanpa tambahan VGA card sama sekali Ya itu mungkin yang bisa kita sharing di video kali ini Yang singkat dan sederhana ini Moga-moga bisa menginspirasi dan menambah pembawasan kalian Terima kasih banget yang sudah bersama kita Jawara Media Terima kasih banget yang sudah subscribe Yang belum subscribe tetap saya tunggu subscribe nya Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam istimewa dari Jogja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih